Intro Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mendesakkan gara Israel segera diusir dari Palestina. Desakan ini disampaikan Retno di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 September 2024. Dalam pertemuan itu, Menlo Retno mengutarakan pernyataan tegas soal Palestina dan aksi ilegal Israel di Gaza. Dikuti dari tribunews.com yang menolak sikap beberapa negara yang mengusulkan menunda penerapan resolusi majelis umum PBB, yaitu soal perintah pengakuan terhadap Palestina dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Dirinya menegaskan penerapan resolusi majelis umum PBB harus segera dilakukan. Pasalnya, apabila resolusi itu tak segera dilakukan, 100 ribu orang diakini akan terbunuh di tangan IDF. Retno lantas menyinggung implementasi resolusi IS-10-24 yang diadopsi majelis umum PBB. Agresi militer ilegal Israel di Palestina diminta untuk segera diakhiri. Selanjutnya, mengusir Israel dari tanah Palestina hingga menuntut Israel ganti rugi kerusakan di wilayah Palestina. Lebih lanjut, dikatakannya perdamaian dunia terancam hancur jika negara anggota PBB ciut keberanian. Pemerintah Indonesia pun mendesak seluruh negara memastikan penerapan resolusi itu benar-benar dilaksanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!